Halo selamat malam selamat berjumpa lagi dengan channel dari Odol Kembali dengan Judy disini akan membagikan konten 100 hari ngegrab food tanpa libur tapi belakangan ini udah mulai campur karena anyap sama hari ini saya rubah juga jadi saya nyalain grab pipe instan sama food aja mulai dari pagi lalu auto-beat kita lihat pada hasilnya atau enggak oke ini banyak yang kelewatnya karena kacor kali jadi saking kacornya terburu-buru ya suka lupa biasanya kalau ada orang gitu kan grab bike pasti kan dia kayak terburu-buru gitu ya sekarang suka lupa saya screenshot jadi mungkin enggak sebagian enggak ter-screenshot Oke ini pagi-pagi ya masih sarapan dengan makanan OP kemarin ya lalu ini apa pagi-pagi itu langsung dapat ini grab baik-baik nantar ke stasiun Tangerang ini lumayan penglaris dari sana nggak dikasih ya udah nunggu di stasiun itu aneh jadi kalau pagi-pagi itu justru enggak dapat ya walaupun kita tungguin tapi kalau udah siang baru deh kayaknya pagi itu grab tuh emang sepi kayaknya tuh raminya tuh siang ini pas pasar modern baru dapatnya karena saya sengaja lewat komplek perumahan yang enggak lewat jalan besar nantar ke ini kemana ke situ Cipondo Alhamdulillah dikasih tip 5.000 ini dia restonya dalam pasarnya kemudian bensin sudah habis karena kemarin cuma beli yang di warung itu 10ribuan dan 1 April ini resmiah pertama harganya sama dengan yang di apa tuh pembensin sale atau BP migas atau yang lainnya jadi tiba-tiba aja petalit hilang saya curiganya dia sengaja nih ditutup petalitnya supaya dia dapat untung itu karena udah tiga kali saya lihat pembensinnya nggak ada petalit ini terpaksalah beliin pertama 20ribu kayak ini apa bekal saya tadi pagi tinggal sisa tiga hari ini saya bekal roti opik aja nah pas pulang dapat nasi udh kirana posisi di rumah nih jadi saya udah isi ulang nih bolunya jadi udah saya penuhi lagi saya takut nggak dikasih pulang nah disini rame juga sih ngantri banyak kalau anda pernah kesini anda pasti ketawa lihatnya disini karena ya penjualnya sepasang Nenek dengan kakek ya suka ribut sih Nenek masih kakek ini ribut sendiri kalau yang baru pertama datang mungkin lucu kedengarannya cuman suka ada yang emosi tadi ada emosi nah betul saja jadi habis dari ngantar nasi udh itu langsung dikasih ini grab bag ke Jakarta untuk udah dikasih dikasih bekal kita nah ini dapat grab food ya bener-bener nggak dikasih ini nggak berhenti nah berhentinya tuh jam 4 eh jam 2 nah ini juga langsung dikasih lagi nih kedai kawanku lama juga dia belanjanya berapa 200 takut opik ya udah saya foto kan nah jam 2 baru dia tenang sepi dan posisi baterai 25% juga ya udah mau habis nah apa ya saya ini mau jalan pulang deket ini apa ya sentap apa ya dapat solarian dan saya tersesat kalau Jakarta nih nggak hafal saya restoran tuh dan solusinya itu kita harus banyak bertanya ya untung ada ojol saya tanya oh kasih tahu lah supaya masuk ke basement kalau mal-mal Jakarta nggak dikasih lewat kita di pintu utamanya ini lewatnya tadi ke apa ya basement kemudian dari sana langsung dapat lagi ya udah mulai dikasih lagi terus ya ini cekodonat ini dia belanjanya 500.000 dan yang bikin kesal ya salah ngasih titik udah gitu nggak iya lagi aduh udahlah sabar aja rasanya titiknya tuh di apa Tomang 11 cuman Oh titiknya di Tomang 45 dia ngasih di apa cat Tomang 11 kalau saya kan enggak hafal nggak lihat pun catnya jadi langsung ini udahlah jadi sebenarnya titiknya di sini nih jadi melawan arah sedikit nah disini belanjanya 500.000 lumayan nggak saya foto ya nah ini posisinya 149 berlian 1 berlian lagi dan saya nyalain Alhamdulillah dapat expressnya dekat pula kan dan itu ada orderan takisnya udah 14% ya nggak mungkin juga dilanjutin nanti takutnya mati pula hape ini dan ini 1533 mau pulang 26 km sejam dan beli aqua ini satu-satunya jajan saya di luar ya beli aqua udah habis sama sekali akhirnya ini di apa mau Taman Anggrek atau apa nih lupa kemudian bensin pun udah kritis ya sampai setiap pembensin saya lihat selalu aja habis petalit yang ada pertama ah mahal tadi udah beli 20.000 soalnya masa mau beli lagi 20.000 ya jadi saya bertahan sampai Alam Sutra Alhamdulillah di Alam Sutra ini masih jual ya karena yang saya tahu itu dia dikelola sama Pertamina ya kompensinya jadi Alhamdulillah ada ini petalitnya jadi mumpung ada kan saya beli lah 30.000 ini besok nggak usah khawatir ya oke pulang yaudahlah sarapan eh bukan sarapan makan lagi ya dengan kue bolu hasil obik suka ada yang tanya tuh di kolom komentar itu nggak disumbangin ke Panti ya ya terserah kita lah itu makan ada dua pilihannya ada mau ke Panti ada yang untuk diambil sama kita jadi nggak masalah oke itu ininya apa pendapatannya dari GrabBike 101 dari pengantaran Express sama Food 124 total 225 600 kemudian lini masa saya Wow cukup banyak hari ini menjelajah 159 km lalu ini saya masukin ke Excel 100 hari hari ke-83 kotor 246 besi 191 ini karena ada bensin yang 50.000 jadi besok nggak usah beli lagi total akumulasi sampai hari ke-83 ini 10.587 dan besi 9.100.000 oke terima kasih sudah mendengar coletian saya jangan lupa di subscribe share direct di komen ya sampai jumpa